Yang harus diterjemahkan lebih jeli adalah soal situasi dan kondisi terkini Apa situasi dan kondisi terkininya adalah penolakan terhadap kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia itu fakta Dan itu penolakan yang terjadi ini sangat-sangat luar biasa Januari misalnya Pak Iwayen Koster masih menyatakan bahwa Bali siap jadi tuan rumah undian Piala Dunia Bahkan kita akan siapkan undian terbesar dan terakbar sepanjang sejarah Piala Dunia U20 Kemudian Jawa Tengah Pak Anjar Pranowo dengan Manahan Solo sebagai tempat penutupan Kita siapkan Manahan Solo sebagai tempat penutupan paling terkenang nantinya sepanjang sejarah Piala Dunia Tapi pada 14 Maret tiba-tiba keluar surat menyatakan bahwa Bali menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia Kemudian dilanjutkan dengan Jawa Tengah menolak juga Piala Dunia Kemudian beberapa tokoh-tokoh, mohon maaf, PDI Perjuangan menyatakan itu semua Artinya ini semua yang kemudian membuat FIFA marah Jadi kata FIFA mungkin analoginya gini Kita uji aja injury time Kalau injury time pasti nanti keinginan kita dikabulkan Kenapa? Karena nggak mungkin FIFA memindahkan ke tempat lain Mungkin itu pikirannya Jadi keinginan-keinginan itu ingin disampaikan dan tekan FIFA Kata FIFA, eh gue nggak peduli Indonesia Kenapa nggak peduli? Banyak 216 negara anggota FIFA siap jadi tuan rumah Kata FIFA Kata FIFA